Tani Lovers masih ingatkan dengan gelaran MotoGP Mandalika 2022 pada Maret lalu? Beberapa hari sebelum pertanding, para pembalap MotoGP lebih dulu melakukan promosi dan parade di Jakarta. Presiden Jokowi menjamu kehadiran puluhan pembalap tersebut di Istana Merdeka dengan sajian menu rebus-rebusan dan wedang jahe. Pagi hari ini saya akan memulai aktivitas kantor, tapi ini masih di rumah. Sebelum beraktivitas minum jamu. Jamu ini adalah jamu dari campuran temulawak, jahe, kunyit. Jadi jahe ditumbuk atau dirajang-rajang, temulawak ditumbuk dirajang-rajang, kunyit juga, kemudian diseduh, air manas, disaring, kemudian diminum. Dan sudah saya minum mungkin 17-18 tahun yang lalu, sampai sekarang. Saya rasa akan memberikan manfaat yang baik untuk kebugaran tubuh, ingin mencoba. Siapa sih yang gak tahu edang jahe? Salah satu hidangan tradisional Indonesia yang tentu saja berbahan dasar jahe. Tani Lovers, jahe memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Di antaranya dapat menangkal infeksi bakteri dan virus, mengatasi gangguan pencernaan, dapat menjadi obat antimual, meredakan nyari otot, dan masih banyak manfaat lainnya. Tapi Tani Lovers, tahukah bahwa memudidayakan jahe bisa dilakukan dengan mudah? Jahe bisa ditanam di kebun atau pekarangan rumah dengan sinar matahari yang cukup. Tumbuhan ini tumbuh baik di daerah tropis seperti Indonesia yang umumnya ditanam pada ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Sebelum menanam, pastikan pilih bibit yang diambil langsung dari kebun dan akan lebih baik bila bibit berusia 9 hingga 10 bulan. Potong rimpang jahe menjadi beberapa bagian. Untuk menanam, pertama siapkan tanah sebagai media tanamnya. Tani Lovers bisa memanfaatkan pekarangan rumah atau menggunakan polybag. Agar lebih berkualitas, campur tanah kebun dan kompos dengan perbandingan yang sama. Kemudian, buat sedikit ruang untuk menanam bibit. Masukkan bibit jahe yang sudah dipilih dengan posisi mata tunas menghadap ke atas. Setelah ditanam, jaga kelembapannya dengan menyiram sedikit air setiap hari. Tunggu hingga tunas jahe tumbuh. Ketika badang jahe mulai mati, biarkan saja tanahnya kering. Karena itu tandanya, jahe sedang mematang dan siap dipanen minimal 2 bulan setelah penanaman. Bagaimana Tani Lovers tertarik untuk menanam jahe? Tidak hanya untuk konsumsi pribadi sebagai bahan makanan dan obat, Tani Lovers juga bisa menambah penghasilan dengan budidaya jahe lho. Cukup mudah dan menguntungkan bukan? Dan Tani Lovers jangan lupa saksikan informasi menarik lainnya di TV Tani Indonesia ya. Jangan lupa saksikan informasi menarik lainnya di TV Tani Indonesia.